Seterus krim Polsek Purworejo, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus penjambretan dengan kekerasan yang marak terjadi di wilayah kecamatan Purworejo. Aksi jambret yang meresahkan masyarakat ini dilakukan oleh dua tersangga, yakni S. Warga Magelang dan D.H. Warga Purworejo. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku lebih dahulu mengincar calon korban, membututi, dan melakukan perampasan di tempat yang sepi. Kapolsek Purworejo, AKP, Marko Tip menyebutkan, dua pelaku merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Dari kedua pelaku ini, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dombat hasil rampasan, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kita bisa melakukan ungkap kasus, kebetulan salah satu pelaku itu rumahnya di Magelang, kemudian satu lagi di Purworejo. Kemudian perlu diketahui bahwa kedua pelaku tersebut tidak hanya melakukan di kecamatan kota, namun demen melakukan di kecamatan lain, yaitu di kecamatan Banyurib, di kecamatan Kemiri, dan di kecamatan Gebang. Nah, perlu juga diketahui bahwa kedua pelaku ini dalam keadaan tunarungu wicara, sehingga kami dari penyidik agak kesulitan dalam hal bagaimana berkomunikasi kepada yang bersangkutan, sehingga kami mendatangkan ahli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan di sel tahanan Polsek Purworejo dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara.